Kita kembali dapat berhadir di lapangan Bukit Menangkau ini dalam acara B.B.Lomba Dari Dariah Muda dalam pekan kejiriah penyebut Satu Muharam tahun 1437 kejiriah Salamat dan salam Semoga senantiasa terjurah dari bantuan kita dalam besar Alhamdulillah S.A.W juga kepada keluarga sahabat, korobat, dan B.B.Lomba B.B.I.B.H.D. dan seberapa peserta yang berbahagia Baiklah pada malam hari ini adalah malam yang terakhir B.B.Lomba Dariah Muda yang dilaksanakan oleh B.H.B.I. Kabupaten Kapuas Baiklah akan kami sampaikan kembali dan tertentu dalam bamba ini yang pertama kami sampaikan bahwa durasi waktu yang disediakan untuk para Dari dan Dariah adalah waktu berlebih 6 menit apabila nanti ditandai lampu hijau menyala maka dipersilahkan kepada para Dari dan Dariah untuk menyampaikan tausiannya kemudian setelah itu nanti lampu kuning menyala itu sebagai tanda aba-aba bahwa waktu akan berakhir jadi waktu lampu kuning masih ada masih menyala waktu itu masih ada kurang lebih 1 atau 2 menit kemudian waktu itu pula setelah itu lampu merah menyala maka waktu sudah habis dan pada peserta dan indahiyah yang tampil bersilahkan untuk mengakhiri tausiannya kemudian lomba ini ada tiga macam yang akan dinilai yang pertama bidang materi terdiri dari isi materi yang disampaikan kemudian sistematika penyampaian kemudian kaedah bahasa yang digunakan dan gaya bahasa yang disampaikan kemudian bidang retorika dan penghayatan itu adalah yang pertama vokal keutuhan suara suara itu jelas tidak pecah atau tidak samar-samar kemudian intonasi suara dan aksen kemudian juga bidang retorika hidang penghayatan adalah bagaimana peserta gaya yang disampaikan atau memiliki wajah yang menarik atau gaya yang disampaikan menggambarkan bahwa dia tidak tegang sampai namun pasti kemudian di bidang tilawah dan adab karena ada ini bidang bajuid dan pesahat mungkin ada pasti bahwa peserta akan menyampaikan ayat dari suhu Al-Quran juga ada yang menyampaikan hadis disini ada penilaian di bidang ayat-ayat tersebut bacaan atau tajuk yang ditilai kemudian kesupanan sikap dalam menyampaikan ataupun gerak badan dalam penampilan dan keserasian pakaian dalam penampilan juga ada penilaian demikian terima kasih bersedia yang dapat menyampaikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bapak Haji Nabhan SAG MPDI kami persilahkan siap-siap semua peserta Baiklah dengan sama-sama kita membaca basmala marilah kita buka acara ini dengan membaca basmala Bismillahirrahmanirrahim mudah-mudahan acara ini malam hari ini berjalan dengan lancar sesuai dengan kita inginkan Baik yang pertama siap-siap nomor 33 kami panggil nomor peserta 33 ada senama Hana Juriana Juraina Hana Jurain ya kasih tepuk tangan lagi yang muria ya Hana Juraina nomor peserta 33 Hana Juraina nomor peserta 33 kami persilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Puji syukur kita panjangkan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala karena dengan limpahan rahmat taufik dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul di tempat yang penuh berkah ini salawat kita salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim niat ikhlas dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita telah mengetahui bahwa dalam kehidupan kita ini adalah semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala hal ini sesuai penegasan Allah dalam surah Az-Dariat ayat 56 yang berbunyi a'ujubillahi minash shaytanirwajim bismillahirrahmanirrahim wa ma khalaqutul jinn wal irasa illa li'abudul sadaqallahul azim dan Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadanya hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala marilah dalam kehidupan ini kita buat untuk memacu dan lebih giat lagi dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebab masalah ibadah ini adalah merupakan masalah yang wajib kita kerjakan betul dewan juri yang arif lagi bijaksana kita sebagai hamba Allah yang baik maka hendaknya kita harus berusaha menjalankan ibadah kepadanya dengan baik dan sungguh-sungguh dan supaya mengetahui bahwa arti daripada ibadah ini tidak hanya sholat puasa dan menunaikan zakat saja tetapi segala perbuatan yang tidak melanggar perintah Allah subhanahu wa ta'ala bisa termasuk ibadah apabila dikerjakan orang mu'min dalam berniat ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang dilwayatkan oleh Bukhari dan Muslim innamal u'man bin niyat wa innamalikullim li'imman sesungguhnya sah atau tidaknya suatu amal itu adalah tergantung pada niat dan yang dianggap bagi setiap orang adalah apa yang diniatkan demikian tausia yang saya sampaikan dengan harapan mudah-mudahan kita bisa mengerti akan pentingnya niat dalam rangka mencari Allah subhanahu wa ta'ala terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala terkurangan Bapak ta'araf mengatakan lihatlah apa-apa yang disampaikan dan janganlah dilihat siapa yang menyampaikan akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah wal ruda wal inayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh beri tepuk tangan yang meriah untuk Hana Alhamdulillah luar biasa Hana Julgaina nomor peserta 33 baik selanjutnya kami panggil nomor peserta 34 atas nama Yajitya Nuhasihi Yajitya Nuhasihi nomor peserta 34 silakan menaiki panggung Yajitya Nuhasihi nomor peserta 34 dipersilakan Assalamualaikum wa rahmatullahi wabarakatuh yang terhormat dan yang pastinya saya hormati Dewan Juri dan penonton sekalian yang diri oleh Allah subhanahu wa ta'ala pertama-tama dan yang sangat utama marilah kita panjatkan rasa syukur kita terhadap Allah subhanahu wa ta'ala karena berkat Allah subhanahu wa ta'ala lah kita diberikan kesehatan pada hari ini sehingga kita dapat berkumpul di acara ini dalam keadaan yang mungkin sederhana ini tapi sangat mengandung arti yang luar biasa tak lupa kita patut bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena kita diciptakan sebagaimana bentuk yang paling sempurna dari semua makhluk yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mungkin ada yang kurus mungkin ada yang gemuk mungkin ada yang putih mungkin ada yang hitam dan mungkin ada yang ganteng seperti saya disini kita patut bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala tak lupa juga salawat serta salam kita hatikan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad s.a.w. para hadirin sekalian yang rahmatkan Allah subhanahu wa ta'ala perkenalkan nama saya Yazid Nua Sidi nama panggilan saya Nugi saat saya di Inggris nama saya Stephen baik izinkan saya pada malam hari ini untuk menyampaikan tausiah yang berjudul mencukul nikmat Allah subhanahu wa ta'ala para hadirin sekalian yang rahmatkan Allah subhanahu wa ta'ala dimulai dari kandungan sampai kita diperrojolkan oleh ibu kita tak lupa dan tak luput kita dari yang namanya nikmat Allah subhanahu wa ta'ala ngomong-ngomong tentang nikmat Allah subhanahu wa ta'ala ada empat hal yang harus kita ketahui yang pertama yaitu siapa yang memberikan nikmat yang kedua nikmat yang diberikan yang ketiga orang yang diberikan nikmat dan yang keempat bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala perhadirin sekalian dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kita masuk ke poin yang pertama yang pertama tadi yaitu siapa yang memberikan nikmat penonton siapa sih yang memberikan kita nikmat Allah selamat anda dapat beri cantik ya benar Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yang maha berkehendak iradhatullah pauka kuli iradhat kehendak Allah di atas segala kehendak Allah yang mencabut Allah yang memberi kita nikmat jadi pandai-pandailah kita bersyukur atas nikmat Allah saya disini berwajah ganteng saya bersyukur mungkin disana ada teman saya yang berwajah pas-pasan syukur juga gak apa-apa syukur aja ya siapa tahu nanti saya yang ganteng berubah jadi pas-pasan kita gak tahu ya jadi semuanya patut disyukuri para hadirin sekalian yang rahmatya Allah subhanahu wa ta'ala kita wajib bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan lanjut lanjut gak lanjut oke lanjut ngomong-ngomong lanjut disini saya gugup ya lanjut ya beneran lanjut oke lanjut lanjut kita ke poin kedua poin kedua tadi nikmat apa yang diberikan nikmat banyak ya banyak nikmat ada nikmat diberikan rezeki ada nikmat diberikan kesehatan banyak nikmat andaikan kita menghitung pakai peralatan teknologi tanggih pun tidak ada tidak mampu kita untuk menghitungnya maka patut kita bersyukur kepada Allah lanjut ke poin ketiga poin ketiga yaitu ialah siapa yang diberikan nikmat yang diberikan nikmat semua makhluk yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala semua makhluk diberikan nikmat mau manusia mau hewan mau tumbuhan diberikan nikmat sekarang kita ambil contoh manusia manusia diberi nikmat ada dua ada yang diberi nikmat masih ingat Allah malah tambah dekat dengan Allah dan kalau yang diberi nikmat malah jauh dengan Allah mudah-mudahan kita tidak tergolong yang nomor dua ya amin perhadiran sekalian menghormati Allah subhanahu wa ta'ala langsung saja kita masuk ke poin yang keempat poin yang keempat tadi yaitu bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala simple saja yang pertama apabila kita mengerjakan sesuatu ucapkan bismillah apabila menyudahinya alhamdulillah alhamdulillah buat penonton semua mari sama-sama kita ucapkan alhamdulillah satu dua tiga alhamdulillah ya alhamdulillah kita bersyukur sama-sama disini diberikan kesehatan dan masih banyak lagi nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala perhadiran sekalian yang dirahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala selain mengucapkan bismillah dan alhamdulillah orang yang pandai bersyukur itu pandai juga berterima kasih pandai berterima kasih jadi setiap dibantu orang dia mengucapkan terima kasih baik itu urusan dunia maupun urusan akhiran perhadiran sekalian dalam hati Allah subhanahu wa ta'ala kita telah sampai ke bulan Muharra dimana tahun baru Islam tepat tanggal 1 Muharra tahun baru agama kita yang kita cintai ini yaitu Islam maka dari itu sesuai tema yang saya utarakan disini mensyukur nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka kita sama-sama disini bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita masih diberikan sehat kita masih diberikan rezeki kita masih diberikan tenaga untuk bisa sama-sama berkumpul di tahun baru Islam ini baik mungkin kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan salah hilaf mohon maaf good morning selamat pagi good night selamat malam apabila ada umur panjang kita berjumpa lagi saya akhiri dengan salam wabillahi topik wa hidayah summa salam wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh iya tepuk tangan untuk Yajitia kemudian bersiap-siap kami panggil nomor peserta 35 atas nama Dika Kamsa Kamara Dika Kamsa Kamara nomor peserta 33 Dika Kamsa Kamara nomor peserta 35 kami bersilap Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu Wassalamu Alla Aswafil Anbiya Iwan Mursalin Syedina Muhammadin Wa'ala Alihi Wasohbihi Ajumain Amma Ba'adud Pertama-tama Marilah kita panjatkan beri syukur kehadiran kita terhadap Allah subhanahu wa ta'ala karena pada malam ini kita dapat berjumpa dalam memperingati hari tahun baru islam 14 37 Hijriah Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada jujurkan kita Nabi Besar Muhammad Muhammad Sallallahu Alayhi Wasalam Dewan juri yang saya hormati dan teman-teman sekalian yang saya sayangi disini saya akan menyampaikan tausiah yang bertemakan kemuliaan bulan Muharram sebelumnya apakah ada yang tahu bulan Muharram itu apa bulan Muharram ialah bulan dimana umat islam memasuki tanggal bulan Hijriah dan bulan Muharram juga merupakan bulan yang termasuk dalam 4 bulan suci dan tercantum dalam Al-Quran mau tahu apakah keempat bulan suci itu mau tahu mau tahu keempat bulan suci itu ialah yang pertama Zul Haidah yang kedua Zul Hizah yang ketiga Muharram dan yang keempat Rajas di bulan ini juga kita disumahkan berpuasa meski berpuasa di bulan Muharram bukanlah puasa wajib namun barang siapa yang berpuasa pada bulan Muharram akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala khususnya pada tanggal 10 Muharram yang biasa disebut sebagai hari Asyur Ra sebagaimana Rasulullah s.a.w. bersabda puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan ialah puasa pada syurullah atau bulan Allah yaitu Muharram dan sholat yang paling utama setelah sholat wajib ialah sholat malam dan pada bulan ini juga Allah memberikan mu'zizat kepada para nabi dan rasulnya diantaranya pertama diselamatkannya Nabi Nuh dan bahteranya pada saat bumi dilanda kebanjiran selama enam bulan lamanya bayangkan bumi dilanda kebanjiran selama enam bulan lamanya yang kita lihat hanyalah lautan dan kapal itu juga yang menyelamatkan kita dan kejadian itu hanya terjadi pada bulan Muharram kemudian yang kedua diselamatkannya Nabi Ibrahim dari pembakaran Nabi dari pembakaran Raja Namra bayangkan dipakar hidup-hidup bayangkan saudara-saudara kita apabila terkena api saja aw kepanasan dan Allah juga yang berkendak Allah menciptakan api namun Allah juga yang membuat api tersebut menjadi dingin pada saat Nabi Ibrahim alaih salam dibakar itu juga terjadi hanya pada bulan kemudian yang ketiga diselamatkannya Nabi Yunus dan dikeluarkannya Nabi Yunus dari put ikan paus selama 40 hari 40 malam bayangkan kita apabila berada disitu mungkin kita hanya bisa menangis hanya bisa tolong tolong pasti begitu kan namun tidak bagi Nabi Yunus beliau malah beliau malah berdoa sebagaimana terdapat dalam surah Al-Ambiyah ayat 87 surah ayat 87 yang berbunyi A'udzubillahimina syaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim La ilaha illa antar subhanaka yang artinya tidak ada Tuhan selain engkau sesungguhnya kami adalah orang yang zolib nah saudara-saudaraku sekalian kita sebagai generasi muda harus bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya sebab apa? sebab kita tidak tahu kapan waktu kita akan berakhir jadi gunakanlah waktumu sebaik-baiknya dengan biat belajar biat beribadah dan jangan sampai lupa kita juga harus biat membantu orang tua itu yang tertentu sebelum saya mengakhiri salawat sebelum saya mengakhiri tausiyah pada ngalang hari ini marilah kita membacakan jikir bersama-sama semoga kita mendapatkan syafaat dari Allah subhanahu wa ta'ala subhanallah walhamdulillah walailaha illallah wallahu akbar walaha walahu wa ta'ala billah hilalil azim demikian yang dapat saya sampaikan semoga tausiyah pada malam ini dapat bermanfaat bagi diri saya sendiri khususnya dan bagi hadirin walhadirat umumnya salahlilaf mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah sumassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh iya iya sekali lagi tepuk tangan untuk nikah kansat samana masih semangat masih alhamdulillah baik selanjutnya kita panggil nomor peserta 36 atas nama atas nama Ahmad Huseini wah ini Ustadz Ahmad Huseini nomor peserta 36 lewat sini bisa Ahmad Huseini nomor peserta 36 di persilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asraqin anbiya iwal mursawi wa ala alihi washabihi ajna'in amman pertama-tama dan utama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala karena berkat perlimpahan dan perniaya jualan terdapat ditumpul di lapangan ini untuk memperingati hari besar hari tahun tahun baru Islam kepada juri yang terhormat dan teman-teman yang sudah menonton saya drama saya yang berjudul hari ini adalah berjudul memperingati tahun baru Islam marilah kita senantiasa bertakwa pada Allah dengan sebenar-benar takwa bukan hanya takwa yang hanya di ucapkan dalam dunia lainkan takwa yang dinyatakan di dalam ucapan dan perbuatan sehari-hari yaitu segala ucapan telah disyaratkan oleh Allah melalui agama yang merus ialah agama Islam karena sesungguhnya agama yang berdoai di sisi Allah hanyalah agama Islam oleh sebab itu di dalam menyongsong kedatangan tahun hijriah ini marilah kita tingkatkan amal kebajikan kita sesuai dengan arti dimana halupah Umar bin Hatta telah menetapkan agar seluruh tegas lurus umat Islam senantiasa dikenang akan peristiwa hidrah tapi dalam upaya negakan Islam sehingga bagi umat Islam setiap kali datangan tahun baru hijriah supaya jiwanya tergugah bahwa di atas undangnya terletak beban yang berat dalam memperjuangkan agama Islam dimanapun berada sudah barang tentu orang-orang di luar Islam pasti mereka itu selalu berharap orang menarap agar Islam cepat hancur perhatikanlah firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 120 di dalam Allah di dalam saikon wajib bismillah rukhman rukhman rukhim walang tarado antal yahudu walang nasara hatta tabi minnatuhu artinya orang-orang yahudi dan nasrani tidak akan senang tidak akan senang dan kamu hingga kamu mengikuti adama mereka peristiwa hijrahnya nabi ke madinah itu terbelakang terbelakangi oleh tekanan-tekanan orang-orang kuraisi yang yang takdir terhadap diri Rasulullah salallahu alaihi wassalam dan para pang dan pengikutnya tekanan itu berat dan membahayakan sehingga akhirnya beliau wahyu beliau wahyu dari Allah agar melakukan hijrah ke madinah namun tidak begitu mudah melakukan hijrah ke madinah sebab orang-orang semakin merah kita ketahui banyak dari orang-orang kuraisi yang telah mengikuti jejak Rasulullah salallahu alaihi wassalam masuk agama islam maka ketika tercium oleh mereka rencana Rasulullah salallahu alaihi wassalam untuk melakukan hijrah ke madinah secara diam-diam mulailah orang-orang kurais melakukan penjagaan tetap terhadap diri beliau dan para pengikutnya kebetulan pada malam itu Rasulullah salallahu alaihi wassalam berada di rumah Sayyidina sehingga rumah itu dikepul oleh orang-orang kafir kurais dapat sekali tanpa ada celah-celah yang dapat dijadikan dalam meloloskan diri takkan tetapi berkat kecerdas kecerdikan dan kebenar kebenar Rasulullah salallahu alaihi wassalam akhirnya loloslah beliau dari kepuluhan itu dengan Abu Bakar dan sekaligus bersembunyi kegawasur untuk dapat bertemu Abu Bakar dan sekaligus bersembunyi di situ setelah diketahui hari semakin pagi setelah nanti kita masuk di tahun baru di dunia selain harus meningkatkan semangat perjuangan membela agama Islam maka tak kalah pentingnya yang membela agama Islam maka tak kalah pentingnya yang perlu lakukan adalah menengok kebelakang sebelum maju ke depan artinya kita harus menengok dulu kepada masa lampau yang telah kita memperbuat demikianlah drama dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya tepuk tangan untuk Ahmad Husayni mana pendukungnya Ahmad Husayni wah luar biasa ya pada malam hari ini akan tampil 16 orang peserta dari tingkat SLTA dan 4 orang dari umum jadi kategori umum ada 4 orang malam hari tampil kemudian yang tingkat SLTA ada 16 orang malam tadi juga 20 orang 17 orang yang tingkat SLTA dan 3 orang tingkat umum kemudian malam yang lalu juga 16 orang tingkat SLTA dan 4 orang umum kategori umum ya kemudian kami panggil nomor peserta 37 atas nama Siti Fatima ya tepuk tangan untuk Siti Fatima lewat sini Siti Fatima nomor peserta 37 kami persilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam yang saya hormati Dewan Juri yang InsyaAllah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala serta hadirin Rahimakum Allah yang terbahagia Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalat Wassalam Waala Asrafil Ambiya Ibar Mursali Waala Aldihi Wasabdihi Azma'in Amman Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Allahu Rabbul Alamin Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan di bumi ingat semua milik Allah dan Allah amat sangat tahu dengan apa yang kita lakukan oleh karena itu hadirin tidak ada salahnya jika kita memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala InsyaAllah Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma Sali'ala Syaidina Muhammad Semoga salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta saudara sahabat sampai pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman tiba Amin Ya Rah Bala'an Hadirin Rahimah Allahumma Di kesempatan malam yang penuh rahmat ini izinkanlah saya untuk menyampaikan semua syiar agama yang berjudul pentingnya persatuan dan kesatuan dalam ukwah Islam hadirin hadirin di abad 14 tahun Rasulullah telah menuliskan kepada kita suri tauladana bagaimana beliau beserta sahabat beliau memperjuangkan agama dan beliau dengan semangatnya tanpa memperbedakan hak maupun derajat dan mendorong para umat ini dalam Al-Quran telah dijelaskan kepada kita semua dalam surah Al-Khuzarat ayat 13 Allah berfirman Ya Ayuhal Ladi Nasu'inna khalaqnakum min zakari wal kunsyak waza'alnakum su'ubam wakba illa lita'aruf wahai manusia kujibnakan engkau dari laki-laki dan perempuan agar kalian saling kenal menyenangkan hadirin rahmat adalah takdir Allah yang mahar rahman kita diciptakan di negeri Indonesia ada batak yang berbicara keras tapi berhati berhati ada orang solo yang berbicara lembut dan menjujukkan ada abang papua yang berkulit kita rambut keriting tapi tetap tampil elegan dengan pancaran gigi yang putih dan senyum yang menyerang namun hadirin melihat perjuangan bangsa kita di masa silam perbedaan ini merupakan suatu kekuatan bagi bangsa kita untuk mengusir penjajah dan mencapai kemerdekaan yang selama ini kita hidangkan namun hadirin melihat kondisi Indonesia yang saat ini sedang bersedih bertiwis dan menangis disebabkan perbedaan yang menghasilkan panatisme buta persaingan tidak sehat dan bahkan meluluh lantakan persatuan dan kesatuan hadirin rahimah mu pertanyaannya apa kita rela bu apa kita rela pak apa kita rela hadirin jika bangsa besar yang selama ini kita bangun dengan susah payah dengan untayan air matang dan bahkan gelimpangan mayat para pahlawan harus korang-korangnya hanya untuk kepentingan terutama tentu tidak maka dari itu maka kita harus mengambil solusi kepada konsep nabi kita tercinta dalam membangun umat manusia mari kita memperkuat kekuah islam yang kita dalam mempersatukan umat ibaratkan satu tubuh jika tubuh satu yang sakit semuapun ikut merasakan ibaratkan satu kaki tertusuk duri mulut pun ikut merintih mata pun ikut memeluarkan air mata mari kita bersemboyankan berdiri sama tinggi duduk sama hadirin rahimah dari urayan tadi dapat kita simpulkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan umatnya dengan berbeda yang kedua mari kita memperkuat ufah islam kita untuk menjadi umat dan negeri yang adil dan makhluk negeri yang sentosa dan mendapatkan curhat ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala demikian yang dapat saya sampaikan salah dan kurang saya menunggu nun wal kalami wa mayas urun semassalam salam wa alaikum wa rahmatullahi wabarakatuh tepuk tangan yang meriah untuk Siti Fatimah nomor peserta 37 luar biasa bapak 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 dengan juri yang kami hormati bapak ibu serta hadirin jamaah lomba da'ami da'iyah pekan maharam 1437 hujir selanjutnya kami panggil nomor peserta 38 atas nama Syarwani Abdan silahkan Syarwani Abdan dengan nomor peserta 38 kami persilahkan Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma bihaqi Sayyidina Muhammadin Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Dewan Dewan Juri Dewan Juri Dewan Juri yang baik hatinya serta adil dan bijaksana sifatnya yang saya hormati ibu-ibu bapak-bapak yang hadir disini dengan membawa kekasih hati teman-teman sekalian yang saya sayangi dan kamu yang selalu di hati pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala karena berkat karunia dan hidayahnya juara kita masih diberikan kesehatan untuk berhadir di acara yang berbahagia ini salawat dan salam tak lupa pula selalu kita haturkan kejunungan besar Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam beserta keluarga beliau kerabat beliau sahabat beliau pengikut beliau illa yongil kiyamu tak terasa kita telah memasuki tahun hijriah yang ke seribu empat seribu empat ratus tiga puluh tiga puluh tujuh betul pada suasana tahun baru ini saya ingin menyampaikan beberapa hal sebelumnya saya ingin tanya kepada teman-teman sekalian teman-teman sehat 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 alhamdul sehat nah maka dari itu sudah sepantasnya dan sepatutnya kita selalu bersyukur kepada Allah karena kita masih bisa menikmati fasilitas di dunianya secara gratis alias jumat-jumat adakah kita berhendak bayar kadang-kadang alhamdulillah teman-teman hadirin wal-hadirat muslimin wal-muslimat abah amin abah amat kawan-kadang ini bukan yang banyak pun marilah sejenak kita ingat-ingat kita renungkan apa-apa saja yang kita lakukan pada tahun sebelumnya secara sadar maupun tidak sadar secara sengaja maupun tidak sengaja kita pasti pernah melakukan kesalahan ya kah maka dari itu teman-teman sekalian kita buka tahun baru hijrah ini dengan berlomba-lomba menggores tinta emas berupa berbuat amal baik dan amal so bentar teman-teman sekalian saya yakin teman-teman pasti ingin menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya iya kah nah tapi teman-teman harus ingat hal baik itu tidak akan datang dengan sendirinya kecuali kita sendiri yang melakukan hal tersebut betul betul bujur sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala pada Quran surah ar-radu ayat 11 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim yang artinya Allah tidak akan mengubah nasib suatu golongan kecuali golongan tersebut yang ingin mengubah nasibnya teman-teman sekalian terkadang kita lebih mengutamakan tahun baru masehi dibandingkan tahun baru hijriyah karena apa karena sering kita lihat ketika kita ingin ingin ataupun hendak menyambut tahun baru masehi kita menyiapkan rencana untuk meramaikan tahun tersebut namun ketika kita hendak menyambut tahun baru hijriyah apakah kita melakukan hal demikian sayang sekali kebanyakannya tidak masyaallah baiklah teman-teman marilah kita tundukkan kepala kita sejenak seraya meminta ampun kepada Allah bismillahirrahmanirrahim ya Allah engkau lah Tuhan yang maha mengetahui apa yang terjadi di langit maupun di bumi dan mengetahui perbuatan kami ya Allah kami tahu engkau Tuhan yang maha pengampun dan maha penerima taubat ampunilah dosa-dosa kami dosa ibu bapak kami ya Allah dosa guru-guru kami ya Allah dan dosa kaum muslimin dan muslimat di seluruh dunia ini amin amin ya rabbal insyaallah takabur sekiranya itulah yang dapat saya sampaikan burung-burung cendrawasi cukup sekian dan terima kasih wabillahi topik wal-hidayah waridu wal-inayah semalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi tepuk tangan harus nama nurhayati ya tepuk tangan yang meriah sekali lagi nurhayati nomor peserta 39 merahayati nama peserta 39 di persilahkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum saya bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim 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 wassalatu wassalamu ala sayyidina muhafadim sayyidil awwalid wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba' yang terhormat dewan juri yang ganteng-ganteng dan para hadirin yang berbahagia puji syukur kita penjadkan kehadiran Allah subhanahu karena berkat limpahat taufik serta hidayah ngajualah kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah diberkahi oleh Allah ini tak lupa pula kita haturkan salawat dan salam terhangat kita kepada putra gurum sahara yang dilahirkan pada tahun gajah yakni Nabi Besar Muhammad s.a.w. alaihi wassalam beliau seorang reformis Islam sedunia seorang pejabat yang tak berdasi seorang ilmuwan tanpa perguruan tinggi dan seorang beroknat yang tak pernah korupsi karena berkat beliau kita dapat keluar dari alam yang gelap pekat hitam menuju alam yang terang benderang indah dan menawan ini baiklah berdirinya saya disini saya akan membawakan sebuah dakwah yang berjudul GDS judul saya kali ini bukan berarti ganteng-ganteng serigala bukan juga ganteng-ganteng seringjila tetapi ganteng-ganteng sholat Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 56 Auzubillahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim wa aqimu salata wa atu zakata wa ati'am wa sula la'allakum turhamun sadaqallahul azim dan laksanakanlah sholat tunaikanlah zakat dan taatlah kepada Rasul Muhammad agar kamu diberi rahmat bersinggungan dengan judul saya kali ini seringkali saya mendengar ada celetukan dari anak laki-laki menjelang sholat jumat jumatan dulu ah biar ganteng penonton oi penonton pernah dengar atau justru pernah bilang begitu sejujurnya ini bikin penasaran memangnya masjid itu salon atau tempat operasi plastik dari yang awalnya kaya Andika kangen bed keluar masjid jadi Andika pratama well mungkin niatnya untuk buat becanda atau barangkali memotivasi untuk sholat jumat tapi ada yang menarik soal ini berdasarkan pesan yang saya tangkap secara tersirat sebagai negara negara islam terbesar di dunia agak mengkhawatirkan tentang sholat paling parah misalnya di kota besar baik di Indonesia maupun di luar negeri subuh dilewat katanya berangkat pagi buta untuk menghindari macet zuhur katanya ada meeting asar katanya pulang di perjalanan maghrib kecapean isya malah ketiduran padahal nabi sudah mewanti-wanti betapa pentingnya sholat rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya amalan seorang hamba yang dihisap pertama kali adalah sholatnya bila sholatnya bagus maka beruntunglah ia dan berhasil dan bila sholatnya rusak maka ia akan merugi hadis riway tergizi dan an-nasai faktor eksternalnya lagi negara tidak mewajibkan untuk sholat betul 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 mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan sebelum saya akhiri saya ingin bernyanyi dulu hidup bagaikan sebatang pohon lebat lebat buahnya serta buahnya walaupun hidup seribu tahun kalau tak sembahyang apa gunanya walaupun hidup seribu tahun kalau tak sembahyang apa gunanya demikian yang dapat saya sampaikan salah dan hilat mohon dimaafkan pesan saya sholatlah sebelum disolatkan di depan sekolah ada buah markisa di belakang rumah ada kayu bakar salah dan menang hal yang sudah biasa yang tentu saya berikhtiar islam agamamu indonesia negeriku i love you tepuk tangan semuanya anak penduduk merayati luar biasa bayang sekali baik kemudian kita lanjutkan untuk dani nomor peserta 40 nomor peserta 40 atas nama Sultan Muhammad Irfan Sultan Muhammad Irfan nomor 40 dibersilakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wa Barakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi Nasta'inu Ala umurid dunia wakdin Wala alihi washabihi ajmain yang terhormat yang terhormat Dewan Juri yang saya sayangi rekan-rekan pelajar peserta lomba serta Bapak Ibu masyarakat Kota Kowal Plus yang telah hadir pada malam ini pertama dan yang paling utama puji syukur marilah kita panjatkan kepada penguasa alam raya pencipta alam semesta yang telah menjadikan pergantian siang dan malam Rob yang tiada duanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala salawat serta salam sebagai bentuk kecintaan kita pada pribadi mulia yang penuh kesantunan marilah senatiasa kita haturkan pada jumlah kita pemimpin besar revolusi dunia tokoh utama dalam sejarah hijrah Nabi Besar Muhammad S.A.W. hadirin yang dirahmati Allah Insya Allah berbicara tentang hijrah pastilah kita langsung berpikir tentang suatu proses perpindahan lalu apa sih sebenarnya hijrah itu nah pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menyampaikan sedikit yang saya ketahui yang Insya Allah akan berguna bagi kita semua Bapak Ibu yang saya hormati rekan pelajar yang saya sayangi kata hijrah berasal dari bahasa Arab yang berarti meninggalkan menjauhkan diri dan berpindah tempat namun dalam konteks sejarah hijrah 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 adalah kegiatan yang dilakukan oleh Rasulullah S.A.W beserta para sahabat beliau dari kota Mecca menuju ke kota Madinah bertujuan untuk mempertahankan dan menegahkan perintah Allah berupa kaidah dan syariat Islam merujuk merujuk kepada hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah S.A.W sebagian ulama sebagian ulama mengartikan bahwa hijrah adalah keluar dari darul khufur menuju darul Islam keluar dari kehufuran menuju keimanan bahkan hingga era sekarang ini konteks hijrah ini pun masih sangat up to date khususnya bagi kita para pelajar loh kok bisa kan kita udah gak hidup di jangan Rasulullah ya bisa lah rekan-rekan pelajar yang saya sayangi apa sih hijrah yang memiliki relevansi dengan kehidupan kita sebagai pelajar jadi begini awalnya sebelum kita menjadi seorang pelajar kita bukanlah siapa-siapa namun setelah kita belajar hari demi hari bulan demi bulan tahun dan tahun demi tahun barulah kita menjadi pelajar yang berilmu pengetahuan yang awalnya kita tidak tahu apa-apa kan nah inilah yang dimaksud dengan hijrah lalu apakah cuma sampai disitu tentu saja tidak hijrah lain yang kita lakukan adalah melakukan hal-hal baik yang bermanfaat meninggalkan segala aktivitas yang minus positifnya misalnya biasanya kita mungkin lebih sering bermain laptop memainkan sejumlah games atau aktif di beberapa media sosial namun dengan sebagian namun sekarang sebagian besar waktu kita telah kita habiskan untuk mengikuti kegiatan ekstra kulikuler yang ada di sekolah Dewan juri yang saya banggapan rekan pelajar yang saya sayangi pada kesempatan ini di awal tahun baru hijrah 1437 saya ingin mengingatkan kembali baik bagi diri saya pribadi ataupun bagi kita semua marilah bersama kita bertekad melakukan sebuah perubahan sekecil apapun itu selama masih ada sisi positifnya insyaallah akan bermanfaat bagi kita semua Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat al-rabdu ayat 11 yang artinya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum apabila bukan suatu kaum itu sendiri yang merubahnya mari berhijrah mari berubah mari kita jadikan hidup kita lebih indah saya akhiri mohon maaf untuk segala kekurangan terima kasih untuk segala perhatian bila hitubik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Sultan Muhammad Irfan nomor beserta 40 mana tepuk tangannya buat Irfan ya luar biasa masih semangat masih semangat Alhamdulillah 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 Bapak-bapak dengan juri yang kami hormati pada malam hari ini ada tiga orang yang mengundurkan diri ada tiga orang mengundurkan diri sehingga pada malam hari ini hanya 17 orang ya 15 orang dari tingkat SRTA dan 2 orang dari tingkat umum jadi 15 orang dari SRTA 2 orang dari umum karena terlalu jauh baik kita panggil nomor peserta 41 nomor peserta 41 atas nama Novia nomor peserta 41 atas nama Novia diberi silakan Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbi alamin Hamdan kasiran Bayikan mubarakat Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan rasulullah Allahumma salli wa sallim Alhamdulillahirrahmanirrahim Sayyidina wa habibina muhammadin Wa ala alihi wa man ahabba Amma buh Segala puji bagi Allah Yang telah menciptakan Segala puji bagi Allah Yang telah menciptakan segala sesuatu Yang menciptakan air dan tanah Serta yang membuat kreasi jagad raya Tiga agam mahluk sekecil temut pun Yang berjalan di malam hari Tanpa ia ketahui Salawat dan salam selalu kita haturkan Kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam Keluarga, sahabat, dan pengikut beliau Hingga hari kiamat Dewan juri yang saya hormati Hadirin yang berbahagia Selaku mu'min yang mutakin Kita diwajibkan untuk Selaku mu'min yang mutakin Setelah berpisah dengan bulan Julkohidah Bertemulah kita dengan bulan Julkohidah Yang mana bagi kita diingatkan Untuk melaksanakan rukun Islam Yang kelima yakni ibadah haji Di kota yang indah dan mulia Kota Mukah Al-Mukaromah Dan Madinah Al-Munawarah Bagi yang mampu Setelah Julkohidah berlalu pergi Maka datanglah bulan Muharah Yang merupakan gerbang tahun baru Islam Seketika kita bertanya pada diri kita Masing-masing Apa pesan-kesan yang kita terima Pada setiap pos-pos persinggahan itu Betul-betulkah kita hayati Dan amalkan Atau kita abaikan begitu saja Sementara kita berangkat dalam Keadaan kekosongan Paling tidak Ada tiga hari yang harus diisi Dengan amal baik Wahai saudaraku Pertama Masa lalu dan waktu sekarang Dan hari yang akan datang Waktu yang kita jalani Harus bermanfaat Baik di dunia Maupun di akhirat Kita tidak tahu Apakah hari itu milik kita Atau bukan Dan yang kedua Hari ditariknya nyawa kita Dari badan Yang mana hari ini Adalah hari Yang membuat kita Tidak punya daya Dan upaya lagi Ada pun hari yang ketiga Iaitu hari perhitungan Menjadikan semua yang kita punya Harga yang berlimpah Pangkat dan jabatan Tiada artinya lagi Di hadapan Allah Apakah rapat kebaikan Atau rapat keburukan Yang kita terima Di syurga Atau di neraka Tempat tinggal kita Yang mana Tidak ada lagi Kata penyesalan Maka Wajar saja Rasulullah S.A.W Mengisyaratkan Dan mengingatkan Kita sekalian Dalam Sabda beliau Yang artinya Sebaik-baik manusia Orang yang panjang umurnya Dan jahat Dan baik amalnya Dan sejahat-jahatnya manusia Orang yang panjang umurnya Dan jahat amalnya Hadis riwayat Bukhari Hadirin Rahimatumullah Hadis ini memberikan Pengertian kepada kita Bahwa Bawa apa Hadirin Bahwa bagaimana Kita dapat berusaha Dengan sebuah tenaga Menjadikan masa lalu Sebagai pelajaran Hingga Kita dapat menentukan Hari yang akan datang Hari ini Harus lebih baik Dari yang kemarin Dan besok Harus lebih baik Dari hari ini Makin bertambah usia Makin bertambah pula Pahala Siapa dirin Demikian Materi yang dapat Saya sampaikan Terima kasih Atas segala perhatian Mohon maaf Atas segala Kekurangan Dan kesilapan Wabillahi taufik Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Luar biasa Penuh semangat Nophia Nomor peserta 41 Ya tepuk tangan Untuk Nophia Bapak-bapak Dewan juri Yang kami hormati Hadirin Yang berbahagia Kita selingi Untuk Umum dulu Yang umum Tadi Dari da'i ya Sekarang Dari da'i Nomor peserta 109 Nomor peserta 109 Ada Nomor peserta 109 Oh masih di jalan Baik Kemudian kita tampilkan Nomor peserta 44 Atas nama Muhammad Dikri Ridwan Muhammad Dikri Ridwan Nomor peserta 44 Dipersilakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wa Barakatuh Waalaikum Waalaikum Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah 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 Rabbil Alamin Assalatu Wassalamu Ala Ashrafil Anbiya Wa Mursalin Sayyidina Wa Mawlana Muhammadin Wa Ala Alihi Wasahbi Ajmain Amma Ba'aduh Yang saya hormati Dewan juri Ibu Bapak Dan para peserta Lomba Yang mulut sayangi Serta di malam hari ini Sudah Sepantas Nyalah Kita Pajatkan Puji Dan syukur Kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Atas Segala Rahmat Dan nikmatnya Yang diberikan Setiap hari Pada diri kita Sendiri Kakawanan Saberatan Ibarat Bahasa Banjar Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan nikmat Kepada kita Pada berampihan Sampai detik ini Contohnya Bernapas Ada yang Biar Bernapas Oleh kawan Salawat Salawat Serta salam Semoga Selalu Tercurangkan Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaih Wasallam Yaitu Rasulullah Ki Yang telah Membawa kita Dari dunia Gelap Gulita Hingga Dunia Yang terang Benderang Seperti Sekarang Ini Alhamdulillah Bapak Bapak Dan Ibu Guru Yang saya Hormati Teman Teman Yang Baik Hati Dan Hadirin Yang Disayangi Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Serta Disayangi Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaih Wasallam Semuanya Ingin Disayang Allah Agar Kita Lebih Disayangi Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita Wajib Beriman Berhijrah Dan Berjuang Di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Bukan Dari Perkataan Saya Tapi Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Firmannya Yaitu Sesungguhnya Orang Orang Yang Beriman Orang Orang Yang Berhijrah Di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Orang Orang Yang Berhijrah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mereka Orang Yang Mengharapkan Rahmat Allah Dan Allah Lagi Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang Hadirin Hadirin Dan Teman Teman Yang Berbahagia Serta Mencintai Selalu Saat Ini Detik Ini Menit Ini Hari Ini Serta Malam Hari Ini Kita Berada Di Awal Tahun 1437 Fijirian Sebagai Mana Kita Ketahui Umat Islam Menghitung Permulaan Tahun Dari Peristiwa Sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Sangat Penting Hingga Akhir Jaman Nanti Yaitu Peristiwa Apa Teman Teman Peristiwa Hijrahnya Atau Pindahnya Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bersama Para Sahabat Sahabat Yang Setiap Menemani Beliau Hingga Akhir Akhir Jaman Nanti Dari Kota Mekah Sampai Kota Madania Yaitu Kota Madi Alhamdulillah Hai teman-teman Masih Semangat Alhamdulillah Peristiwa Hijrah Itu Telah Berlangsung 10 Ditambah 4 Berapa 14 Abad Peristiwa Hijrah Itu Telah Berlangsung 14 Abad Yang Lalu Teman-teman Dan Tidak Akan Terulang Kembali Lagi Sampai Kapanpun Tetapi Hikmah Hikmahnya Tetap Abadi Sampai Sekarang Dan Hingga Akhir Ani Sekiranya Itulah Itulah Dapat Saya Sampaikan Mohon Maaf Atas Segala Kesalahan Perbuatan Dan Perkataan Saya Yang Kurang Berkenan Di Hati-hati Penonton Dan Hati Juri Makan Keripik Di Tengah Sawah Makannya Jangan Sampai Jatuh Wabilahi Taufik Wah Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Luar biasa Keputangan Untuk Mohamad Fikri Dua Ya Tepuk tangan Semua Untuk Kita Semua Masih Semangat Masih Semangat Alhamdulillah Dewan Juri Yang Kami Hormati Hadirin Yang Berbahagia Selanjutnya Kita Selingi Untuk Dairah Atas Nama Hasan Atul Munawara Nomor Peserta 111 Ada Oh Belum ada Baik Untuk bersiap-siap Berarti kita panggil itu ya Jadi mohon Untuk peserta Selalu duduk Di kursinya Masing-masing Nanti kita panggil Selanjutnya Nomor Peserta 45 Nomor Peserta 45 Ada Nama Nur Hikmah Menurut Nomor Nomor Peserta 45 Dipersilakan Naik Atas Pentas Menurut Hikmah Nomor 45 Dipersilakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu Wassalamu Ala Asrafil Amnyai Walmursalin Wa Ala Aihih Wasahbihi Ajmain Amma Ba' Yang saya hormati Dewan Juri Bapak-bapak Ibu-ibu Dan teman-teman Terutama Generasi muda Penerus bangsa Yang insyaAllah Selalu dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Alhamdulillahirrahmanirrahim Alamin Segala puji syukur Kita panjatkan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Penguasih Yang tidak pernah Bilikasi Tuhan Yang Maha Penyayang Yang sayangnya Tidak terbilang Karena berkah Penyimpahan Rahmat Hidayah Serta inayahnya Juga lah Kita dapat berkumpul Di tempat yang penuh Berkah ini Dan tidak lupa Juga Salawat Serta salam Semoga selalu Terlimpah Kepada Junjungan kita Nabi Besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Yang telah Membawa kita Dari gelap Gulita Penuh Kejahiliahan Kejalan terang Menderang Seperti Sekarang ini Hadirin yang Berbahagia Tanpa Tanpa terasa Perpisaran Perpisaran Waktu dan Pergantian Masa Berlalu Begitu Cepat Hari Berganti Hari Minggu Pun Datang Minggu Berlalu Bulan Minggu Berlalu Bulan Pun Tiba Bulan Berlalu Tahun Pun Berganti Waktu Terus Berputar Dan Sekarang Kita Sudah Memasuki Bulan Muharam Yang Merupakan Gerbang Tahun Baru Islam 1437 Hijriah Yang Mana Kita Memperingati Pertawaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dari Mekah Ke Madinah Untuk Melakukan Hijrah Sebagai Seorang Muslim Dan Muslimah Yang Bertakwa Di Bulan Yang Muharam Yang Baik Ini Marilah Kita Bersama Sama Marilah Kita Bersama Sama Juga Mengikuti Gejak Langkah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dengan Melakukan Hijrah Bagaimana Caranya Apakah Kita Harus Mengikuti Rasulullah Dengan Bertolak Dari Mekah Ke Madinah Tentu 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 Saja Tidak Hijrah 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 Yang Kita Lakukan Berbeda Dengan Hijrah Yang Dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Hijrah Yang Kita Lakukan Adalah Hijrah Falbu Yang Merupakan Hijrah Hati Melakuk Melakukannya Dengan Cara Setiap Harinya Kita Memperbaiki Diri Agar Lebih Baik Lagi Di Sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebagai Tidak 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 Termasuk Orang Yang Terkutuk Hadis Tadi Memberikan Pelajaran Kepada Kita Apa Pelajarannya Pelajarannya Adalah Bagaimana Caranya Kita Menjadikan Masa lalu Sebagai Pelajaran Agar Kita Bisa Menata Hari Ini Dan Merencanakan Hari Esok Agar Hari Ini Lebih Baik Dan Kemarin Dan Besok Harus Lebih Baik Dari Hari Ini Hadirin Yang Berbahagia Marilah Kita Bersama Sama Mengentropeksi Diri Kita Masing-masing Apakah Kita Termasuk Orang Yang Beruntung Menugi Atakah Orang Yang Terputuk Jawabannya Ada Pada Diri Kita Masing-masing Mungkin Hanya Itu Saja Yang Dapat Saya Sampaikan Kalau Ada Jaruk Yang Patah Jangan Disimpan Di Dalam Peti Kalau Ada Kata-kata Saya Yang Salah Jangan Disimpan Di Dalam Hati Wabilahi Taufik Wah Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Tentu tangan Untuk Nur Hikmat Baik Untuk Kegiatan ini Bapak Ibu Yang kami Hormati Diikuti oleh 13 lembaga pendidikan Yang pertama SMA Negeri 1 Kuala Kapuas SMA Negeri 2 Kuala Kapuas SMK Negeri 1 Kuala Kapuas SMK Negeri 2 Kuala Kapuas SMA Muhammadiyah SMA Islam Ubudiyah Mantangai SMK Bifah Midin Jalan Mahakam Kemudian SMA 1 Kuala Kapuas Timur Kemudian Madrasa Aliyah Negeri Selat Kuala Kapuas Kemudian Madrasa Aliyah Al-Muhajirin Antang Kemudian Madrasa Aliyah Manarul Huda Untuk yang umum Itu ada dari SMA Kuala Kapuas Dan IIN Banjarmasyid Baik Kami persilakan Bersiap-siap Nomor peserta Kita ambil yang umum dulu ya Atas nama Abdul Majid Nomor peserta 109 Abdul Majid Nomor peserta 109 Dipersilakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Para juri Yang adil bagi Ujaksana Dan para panitia Serta para hadirin Dan hadirat Dan rahmati Allah Para hadirin Dan hadirat Rahimah Tahun baru Hijriyah Atau Satu Muharam 1437 Hijriyah Adalah Peristiwa hijrahnya Nabi Besar Muhammad Sallallahu Walaikum Dan para pengikutnya Dari kota Mekah Kemadina Sejarah Penanggalan Kalender Hijriyah Pada masak Palipahat Umar Bin Kotab Koti Allah Dan para sahabatnya Pada saat itu Bermusyawarah Dan Dan mengasumsikan Ada empat Kejadian Yang bisa dijadikan Ajuan pada Kalender Hijriyah Yang pertama Kelaihan Nabi Muhammad Sallallahu Walaikum Yang kedua Dihutusnya Sebagai rasul Yang ketiga Hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Walaikum Yang keempat Wapaknya Nabi Muhammad Sallallahu Walaikum Lalu Hitungan Kalender Islam Hijriyah Mengacu pada Hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Walaikum Karena Karena Pada saat itu Pada saat itu Di bulan Rabiul awal Orang Naik haji Maka Langsung Dipindahkan Ke bulan Hijriyah Di bulan Muharam Juga Dijadikan Sebagai Awal Awal Bulan Di Tahun Hijriyah Dan Terupakan Empat Empat Bulan Yang harap Atau Kemuliaan Yang dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Jalilnya Allah Guberman Di kitab Allah Atau Al-Quran Itu ada 12 bulan Sejak Allah Menurunkan Sejak Allah Menciptakan Langit Dan Bumi Keempat Bulan Keempat Bulan Di antaranya Adalah Bulan Bulan Muharam Di bulan Muharam Tersebut Kita disunakan Kuasa Maka Kuasanya Diutamakan Sebagai Kuasa Sesudah Kuasa Bulan Ramadan Dari Hadisnya Dari Ibnu Abbas Bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Ketika Di Madinah Beliau Melihat Orang Yahudi Berkuasa Di hari Ashura Beliau Bertanya Hari Apakah Ini Orang Yahudi Menjawab Ini Adalah Hari Yang Dimuliakan Karena Pada Hari Ini Allah Menyelamatkan Musa Alayhi Sallam Dari Kejaran Fir'aun Lalu Musa Alayhi Sallam Berkuasa Di hari Ashura Karena Asha syukurnya Kepada Allah Telah Menyelamatkan Dia Dari Kejaran Fir'aun Lalu Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Besabda Saya Lebih berhak Mengikuti Musa Alayhi Sallam Daripada Mereka Maka Beliau Berkuasa Dan Memerintahkan Umat Untuk Berkuasa Pada Hari Tersebut Hadis Riwayat Bukhari Walaupun Ada Kesamaan Di Antara Puasa Tersebut Tetapi Rasulullah Sallallahu Menyelamatkan Agar Umatnya Berkuasa Di hari Asura Sebelum Dan Sesudah Di hari Asura Yaitu Sembilan Muharam Atau Tersebut Hari Puasa Asura Dan Sebelum Muharam Tersebut Asura Dan Sebelas Muharam Sebagai Tanda Kehati-hatian Apabila Awal Di bulan Muharam Tersebut Apabila Ada Keliruan Penanggalan Di bulan Muharam Tersebut Rasulullah Sallallahu Alayhi wa sallam Bersabda Maka Apabila Tahun Depan Ada Insyaallah Kita Berkuasa Pada Sembilan Muharam Tersebut Akan tetapi Beliau Wapat Pada Tahun Tersebut Hadis Hadis Riwayat Muslim Keutamaan Di bulan Muharam Banyak Sekali Tapi Saya Saya Akan Memberitah Hanya Satu Yaitu Rasulullah Sallallahu Wa alayhi wa sallam Besabda Kuasa di hari Asura Menghilangkan dosa Dosa pekir Pada tahun yang lalu Hadis Lawiyat Muslim Ya ini saja Yang dapat Saya Sampaikan Maka Bila Ada kata-kata Yang kurang Berkenan Di hati Para hadirin Saya lihat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Keputangan Keputangan buat Abul Majid Alhamdulillah Kami Panggil Nomor peserta 47 Atas nama Sarifah Nur Sarifah Nur Nomor peserta 47 Ya Dipersilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajman Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadin rasulullah Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala alihi muhammad Amma ba'lul Yang saya hormati Bapak-bapak dan ibu-ibu Yang saya kuriakan Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian kakak-kakak Adek-adek dan teman-teman Terutama generasi muda Harapan bangsa Hadirin yang saya hormati Sebelum saya memulai Alkah baiknya kita menyambut Tahun Baru Islam dengan salawat Subhanallah Wa alhamdulillah Wa la ilaha illallah Wa allahu akbar Wa la hawla Wa la quwwata Alhamdulillah Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maha pengasih Yang belum pernah Kini kasih Tuhan yang maha penyayang Yang sayangnya tidak terbilang Alhamdulillah Dengan berkah limpahan Rahmat hidayah Serta inayahnya Kepada kita Pada malam yang gelap ini Kita telah dapat Kembali melaksanakan Acara ini Di tempat kita Yang saya tidak cintai Kemudian Salawat dan salab Untuk jujuan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Karena beliau adalah Rasul terakhir Yang menjadi Rahmatan Bilalami Tanpa terasa Perkisaran waktu Dan pergantian masa Berlalu dengan cepat Hari berganti hari Minggu pun datang Minggu pun pergi Bulan pun berlalu Tahun pun berganti Tanpa terasa Waktu terus berputar Sambil menyimak Dan memperhatikan Apa yang pernah disampaikan Oleh Khalifah Umar bin Khatul Hitung-hitunglah dirimu Sebelum dirimu Dihitung orang lain Kenapa kita harus Menghitung diri Untuk apakah gunanya Sebelum kita sampai Di gerbang tahun Baru hijriah ini Yaitu bulan Muharrem Terlebih dahulu Kita telah melalui Beberapa bulan yang lain Hadirin yang berbahagia Masih kita rasakan Betapa nikmatnya Kita singgah Di pos persinggahan Ramadan Di sana Kita menerima pesan Dan bekal Setelah dosa-dosa Kita dibakar Dan dikikis habis Itulah taqwa Ramadan kita tinggalkan Kita pun sampai Di bulan syawal Yaitu Bulan peningkatan prestasi Disini pun Kita mendapat Dan menerima pesan Setelah kita berpisah Dengan syawal Bertemulah dengan Zulhaidah Setelah bulan Julhaidah Berlalu Maka datanglah Bulan Muharrem Yang merupakan Gerbang tahun baru Islam Disinilah kita perlu Kita tanya diri kita Masing-masing Apakah pesan-pesan Yang kita terima Pada pos persinggahan Betul-betul Kita hayati Dan kita amalkan Atau kita abaikan Begitu saja Semua jawabannya Ada pada diri kita Masing-masing Maka wajar Kalau Nabi bersabda A'uzu billahi Minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Man kana Yawmuhu khairan Min amsihi Fahuwa Fahuwa Rabbihua Man kana Barang siapa yang hari ininya Lebih baik dari hari yang kemarin Itulah orang-orang Yang beruntung Dan barang siapa yang hari ininya Sama saja dengan hari yang kemarin Itulah orang yang merugi Dan lebih parahnya lagi Adalah barang siapa yang hari ininya Lebih jelek Dari yang kemarin Itulah orang yang terputuk Todai is beten dan yesterday Maklum telah lama di inggris Barangkali ini sajalah yang dapat saya sampaikan Walaupun agaknya singkat Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua Amin Amin Yang tak retak Retaknya itu jadi ukiran Tak ada lautan yang tanpa ombak Ombaknya itu jadi hiasan Tak ada manusia yang tanpa salah Salahnya itu Mohon dimaafkan Akhirul kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Tepuk tangan untuk Sarifah Nur Masih semangat? Alhamdulillah Bapak-bapak dan juri yang kami hormati Selanjutnya kami panggil Nomor peserta 61 Atas nama Novi Lagitasari Novi Lagitasari Nomor peserta 61 Dipersilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alimi wa sahbihi wa salim Aja ma'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama dan yang utama Marilah kita panjatkan puji syukur Atas jahadilat Allah SWT Yang mana pada malam hari ini Di lapangan yang sederhana ini Di malam tahun baru hijrah ini Kita dapat berkumpul Bertatap muka dengan keadaan sehat walafiat Amin Dengan adanya saya disini Saya akan menyampaikan Tentang tahap awal Daulah islamiyah Hijrah adalah memuntuk perjalanan manusia Menuju daulah islamiyah Yang membentuk Patan masyarakat islam Yang diawali Dengan Dengan membentuk Sesama muslim Ukhwah islamiyah Dan mengerti Jika umat islamiyah ini Tidak disegani oleh Umat lain Maka akan menjadi umat yang tertindas Menjadi Bahan Bahan permainan umat lain Antara lain Akibat ukhwah islamiyah Yang tidak seerat Kaum muhajirin dan kaum ansar Dari situlah Mengapa konsep Dan hikmah hijrah Perlu dikaji ulang Dan diamalkan Oleh setiap umat islam Setiap bagian waktu Hari demi hari Hingga tahun demi tahun Akan membawa hal baru Akan keadaan yang lebih baik Islam telah mengingatkan kita Hari-hari yang kita lalui Hendaknya lebih baik Dari hari-hari sebelumnya Dengan kata lain Umat islam dituntut Untuk menjadi lebih baik Dari hari-hari sebelumnya Allah subhanahu wa ta'ala Mengingatkan kita Dalam Quran surah al-Hashr Yang berguna Aruz bil-lahi minash shaytan raji'i Bismillahirrahmanirrahim Yang artinya Wahai orang-orang yang beriman Bertakwalah kamu kepada Allah Dan hendaklah setiap orang Mengistrofeksi diri Untuk hari esok Alam akhirat Dan hendaknya kamu Bertakwalah kepada Allah Sungguh Allah Maha teliti Apa yang kita terbuka Pada malam tahun baru hijrah ini Marilah kita ubah hidup Agar lebih baik dengan hijrah Meninggalkan larangan Allah Dan menjalankan perintahnya Muhajir adalah orang-orang Yang menjalankan perintah Allah Dan menjauhi larangannya Sabda Rasulullah Salallahu alaihi wassalam Kita ubah ketidakpedulian kita Terhadap kaum lemah Menjadi peduli dengan semangat Zakat, infak, dan sedekat Selain itu juga Mengubah permusuhan dan konflik Menjadi persaudaraan dan kerjasama Mengubah pola hidup malas-malasan Menjadi giat bekerja Mengubah pola hidup Mengubah pola hidup Pengangguran Dan peninta-minta Menjadi pekerja mandiri Dan tidak bergantung Pada belas kasih orang lain Dengan kekuatan iman Dan keeratan Kebuah islamia Seperti kaum muhajirin Dan kaum angsa Kita bisa memenangkan Partai Allah Izbullah Allahu Akbar Yang membawakan syiar islam Berasaskan taubid Dan kebuah islamia Bukan memenangkan Partai syaitan Yusbusin syaitan Yang mengibarkan Bendera kebatilan Ke warung beli bawang merah Sekalian beli bawang putih Selama tahun baru hijriah Untuk kaum muham Untuk kaum nabi muhammad Yang soleh Binang Binang yang muda Berangkap-rangkap Binang yang tua Berundun-berundun Kepada yang muda-muda Saya mohon maaf Kepada yang tua-tua Saya mohon maaf Mohon ampun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya tepuk tangan untuk Nopi Lagitasari Nomor peserta 61 Dan sekali lagi kami Sampaikan Untuk Nama-nama peserta yang Mendapatkan juara Untuk da'i Da'i yang ini Akan kami sampaikan Akan disampai di kemudian hari Dan Penyampaian hadiah Atau penerimaan hadiah Nanti akan dilaksanakan Pada tanggal 24 Tanggal 24 Pagi Setelah kegiatan Mewarna Dan kegiatan Lomba Bubur Asura Di halaman Rumah Jabatan Bupati Kepuas Dan kami panggil Nomor peserta 51 Atas nama Jamiatul Jamiatul Akabah Jamiatul Akabah Nomor peserta 51 Dipersilakan Naik ke atas Panggung Jamiatul Akabah Nomor 51 Dipersilakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Assalat Wassalamu Allah Asrafil Abiyyai Wa Musalim Sayyidina Wa Maulana Muhammadin Wa Allah Alihi Wa Sahbihi Azman Puji Syukur Kehadiratan Allah Yang telah Mempertemukan Kita Pada malam Hari ini Dalam suasana Yang penuh Rahmat Hidayah Dan Salawat Serta Salam Salam Tercurahkan Kepada Jujuran Kita Baginda Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alayhi Wa Sallam Karena Kita selalu Mengharapkan Sopaatnya Yudinia Maupun Dakhirat Nanti Yang Terhormat Dewan Juri Yang saya Kuiangkan Dan Yang Terhormat Para Hadirin Wah Hadirat Rahim Malam Ini Kita Semua Telah Memperingati Hari Besar Islam Pada Malam Kesembilan Tahun 1437 Hijriah Oleh Karena Itu Patutlah Kita Bersyukur Kepada Allah Karena Kita Masih Diperkenalkan Oleh Allah Untuk Menikmati Segala Fasilitas Yang telah Disediakan Allah Di muka Bungunya Dengan Secara Cuma-cuma Dengan Memasuki Tahun Baru Ini Membuat Kita Sadar Bahwa Umur Kita Telah Bertambah Dari Satu Tahun Menjadi Dua Tahun Yang Asalnya 30 Tahun Menjadi 31 Tahun Dan Begitulah Seterusnya Akan Tetapi Harus Kita Sadari Dengan Bertambahnya Tahun Akan Semakin Berkurang Pulat Satu Tahun Dan Batas Waktu Serta Kesempatan Kita Untuk Berhuat Dan Meramah Soleh Dan Dengan Memasuki Tahun Baru Ini Kita Hendaknya Mengereksi Akan Hasil-hasil Perkuatan Pada Masa Yang Silam Atau Pada Tahun Yang Kalah Kita Tinggalkan Koreksilah Diri Kita Masing-masing Dengan Kecamata Agama Kita Buat Apakah Selama Satu Tahun Perbuatannya Melanggar Sari At-Islam Jika Benar Maka Ugilah Saldo Yang Kita Sandang Dan Cara Menutupi Saldo Yang Dugi Itu Maka Satu-satunya Jalan Adalah Dengan Memperbanyak Amalan Pada Tahun Baru Hadirin Yang Berbahagia Dengan Bergantinya Tahun Baru Ini Membuat Umur Kita Menjadi Bertambah Maka Gunakanlah Sisa Dari Umur Yang Ada Itu Dengan Amalan Amalan Atau Aktivitas Aktivitas Yang Sesuai Dengan Norma Norma Agama Dan Itulah Sebaik-baiknya Manusia Yang Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wassalam Bersabda Ya artinya Sebaik-baiknya Manusia Adalah Orang Yang Panjang Umurnya Dan Bagus Amalannya Dan Sejelek-jeleknya Manusia Adalah Yang Diberi Umur Panjang Dan Jelek Amalan Perbuatannya Dari Hadis Di Atas Marilah Kita Dalam Memperingati Hari Besar Islam Utamanya Tahun Baru Hijrah Yang Tempat Pada Tangga Satu Harap Kemarin Kita Memperbanyak Mengereksi Diri Kita Memperbanyak Mengumpulkan Amalan Amalan Yang Bagus Kita Isi Lembaran Lembaran Yang Baru Itu Dengan Cinta Emas Dan Itulah Makna Yang Sebenarnya Dari Memperingati Tahun Besar Islam Mari Lagi Teringat Sebuah Ucapat Yang Disebutkan Oleh Syedina Umar Yang Sudah 15 Abad Lamanya Hasibu Absukut Kebuaan Kehasibu Yang Artinya Buatlah Perhitungan Terhadap Diri Kalian Sebelum Kalian Akan Diverhitungkan Oleh Allah Membuat Perhitungan Berarti Kita Mengadakan Koreksis Terhadap Diri Usaha Dan Tidak Tandu Kita Pada Masa Lampau Mengenai Salah Benarnya Sesuai Tidaknya Dengan Perintah Perintah Allah Kalau Memang Ternyata Banyak Yang Menyimpang Dari Perintah Allah Maka Pada Tahun Ini Kita Luruskan Kita Benarkan Kalau Memang Sudah Sesuai Dengan Perintah Perintah Allah Maka Pada Tahun Baru Ini Kita Tikatkan Jangan Sampai Terumutu Dan Kualitasnya Demikian Dan Dapat Saya Sampaikan Mohon Dimaafkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Tepuk tangan Buat Jamiatul Akabah Mana pendukungnya Nih Ya Masih semangat Masih Luar biasa Alhamdulillah Ya Kemudian Kami juga Mengucapkan Terima kasih Kepada Bapak-bapak Dan Ibu-ibu Guru Agama Di Sekolah Sekolah Masing-masing Yang pertama Dari Guru Agama SMA Negeri Satu Kuala Kakuas Guru Agama Islam SMA Negeri Dua Kuala Kakuas Guru Agama Islam SMA Negeri Satu Kuala Kakuas Kemudian Guru Agama SMA Negeri Dua Kuala Kakuas Guru Agama Islam SMA Muhammadiyah Guru Agama Islam SMA Islam Ubudiyah Mantangai Juga kami Ucapkan Terima Kasih Kepada Guru Agama Islam SMK Bifah Midin Kemudian Guru Agama Islam SMA Negeri Satu Kapuas Timur Kemudian Guru Agama Islam Atau Guru Guru Agama Guru Semua Timan Selat Kuala Kakuas MA Al-Muhajirin Antan Madrasah Aliyah Manarul Huda Dan Dosen-dosen Dari Setai Kuala Kakuas Dan Yayan Anjita Sarif Banjermasin Yang telah Turut Serta Mengikuti Pesertanya Pesertanya Pada Kegiatan Kita Pada Malam Arini Malam Kemarin Dan Yang Lalu Selanjutnya Kami Panggil Nomor Peserta 111 Atas Nama Hasan Atul Munawara Hasan Atul Munawara Nomor Peserta 111 Di Persilah Kuntilanak Naik Pesawat Pesawatnya Jagu Kegiatkan Jika Bapak Bapak Ibu Ibu Dan Para Hadirin Disini Mengaku Umat Nabi Muhammad Jawab Salam Saya Dengan Semangat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatum Waalaikumsalam 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 Alhamdulillahi Padi Tiap Laksana Lomba Pekan Muharam 1437 Hijriah Dan Kepada Para Hadirin Yang Insyaallah Sama-sama Dimuliakan Oleh Allah Hadirin Bulan Jemi Bulan Telah Berlalu Dan Tanpa Terasa Kita Telah Berada Di Hari Kedelapan Tahun Baru Hijriah Tahun Baru Apa Hadirin Tahun Baru Hijriah Bolehkah Saya Bernyanyi Hadirin Air Mata Nabi Akan Bercucuran Kalau Melihat Umatnya Zaman Sekarang Yang Bagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Air Mata Tidak Bercucuran Kalau Melihat Umatnya Zaman Sekarang Jika Bergantinya Tahun Baru Islam Dari Umatnya Tidak Ada Sama Sekali Perubahan Yang Ada Malah Meningkatnya Kriminalitas Bergaulat Korupsi Bahkan Prostitusi Betul Begitu Hadirin Lalu 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 timbul Pertanyaan Hadirin Apa Yang Seharusnya Kita Lakukan Untuk Menyangkut Tahun Baru Islam Yang Mulia Ini Mau Tahu Hadirin Mau Tahu Yang Perintama Dengan Bergantinya Tahun Baru Hijriah Ini Apakah Yang Lalu Biarlah Berlalu Ataukah Bagi Para Remaja Remaja Tahun Baru Pacar Baru Iyakah Bukan Seperti Itu Yang Lalu Bukanlah Hanya Dibiarkan Berlalu Saja Sama Dikoreksi Diintropeksi Dan Dihitung Apakah Kita Termasuk Orang Yang Banyak Ataukah Sedikit Dalam Hal Kebaikan Di Tahun Kemarin Hal Ini Sejalan Dengan Firman Allah Surah Al-Hashyar Hadiri Ayat 18 Yang Maksud Dari Ayat Tersebut Adalah Kita Harus Mengadakan Perhitungan Amal Sebelum Allah Mengadakan Perhitungan Amal Buat Kita Panaman Yang Kedua Dengan Datangnya Tahun Baru Hijriah Ini Mari Kita Tingkatkan Kualitas Dan Kuantitas Amal Soleh Kita Agar Kita Termasuk Orang Yang Paling Baik Di Pandangan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Sebagaimana Dalam Sabdanya Sebaik Baik Manusia Adalah Orang Yang Panjang Umurnya Dan Baik Amalnya Dan Sejulek Manusia Adalah Orang Yang Panjang Umurnya Dan Julek Amalnya Dan Yang Ketiga Hadirin Dengan Datangnya Tahun Baru Hijriah Ini Mari Kita Ubah Akhlak Dan Sifat Kita Dengan Mencompah Dan Mengamalkan Akhlak Dan Sifat Rasulullah Yang Al-Quran Sebagaimana Dalam Firman Allah Surah Al-Ahzab Ayat 21 Yang Insya Allah Akan Saya Lantinkan Dengan Merduh Sebagai Berita Al-Fat 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 Sungguh telah ada pada diri Rasulullah Suri peladan yang baik bagimu Yaitu bagi orang yang mengharap Allah dan hari akhir Serta banyak berpikir kepada Allah Hadirin, ayat tersebut menginformasikan Sekaligus menegaskan kepada kita Sungguh pada diri Rasulullah Terdapat kesuatu hasanah Contoh yang baik bagi kita Kelikian pendegasan Imam Ali As-Sabuni Dalam soffatul tafasir Rasul is the walking Quran Akhlak Rasul ibarat Quran yang berjalan Semakna dengan hal tadi Aisyah radiyallahu anha berkata Kanafumutul Quran Akhlaknya beliau adalah Al-Quran Maka dari itu hadirin Berdirinya saya disini Dalam momen kumpulan Muharra 1437 Hijriah Mengajak Anda Mari kita ubah akhlak kita Let is to change our character Ayo kita ubah nah akhlak kita Ayo kape kojok kojok Perlakukan pecik Ayo itah mengubah pelakuan itah Menjadi akhlakul karibah Dengan berlandaskan Al-Quran Kiranya hanya ini yang dapat saya sampaikan Salah dan khilaf mohon dimaafkan Semoga apa yang saya sampaikan Dan dapat bermanfaat bagi kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tepuk tangan untuk Hasanatul Munawara Ya Alhamdulillah Kemudian selanjutnya Peserta yang terakhir Dari kelompok SLTA Tadi ada dua Yang kelompok umum Yang terakhir adalah Atas nama Saladiyah Nomor peserta 49 Saladiyah Nomor peserta 49 Dipersilap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina wa maulana muhammadin Amma ba' Puji syukur kehadiran Allah SWT Pada malam hari ini kita dapat berkumpul Di lapangan bukit melalui Saya mengucapkan selamat tahun baru hijriyah 1437 Pada malam hari ini saya bertahusia Menggunakan metode Ikan sepat Ikan gabus Lebih cepat Lebih bagus Karena kalau kadang-kadang ikan kasap Ikan lele kebanyakan cakap Bertele-tele Bukan begitu Teman-teman Membicarakan tentang bulan Muharram Bulan Muharram adalah bulan di mana Allah Mencustikan Memuliakan Rasulullah Dan para sahabatnya Pada syariat Allah berfirman A'ujubillahi minas saytoni wajim Bismillahirrahmanirrahim Asyara syahran Bi kitabi Allah Yawma falakat Tempih Sesungguhnya Allah menciptakan langit dan bumi Dan diantaranya Empat bulan Muharram Maka Janganlah kamu Menganiaya diri kamu sendiri Di bulan ini Kenapa Ada yang masih mempercayai Bahwa bulan Muharram adalah Bulan yang Mendatangkan sial Padahal tidak begitu benarnya Masih banyak yang takut Mengadakan acara pernikahan Di bulan Muharram Karena takut kedatangan sial Seperti perceraian lah Inilah Itulah Apalah-apalah Seperti ada yang takut Bepergian jauh Kesana-kesini Kesitu Karena takut Kedatangan sial Seperti tabrakan Seperti ini Dan yang lainnya Bukankah sudah pasti Dan jelas Bahwa bulan Muharram Adalah bulan yang Diagungkan Allah Lalu Mengapa kita harus takut Kan sudah pasti Bukankah Karena waktu kita terbatas Pada malam hari ini Saya akhiri Saya akhiri Tau sia saya Pada malam hari ini Makan manggis Jangan dibuang kulitnya Buah semangka manis rasanya Mohon maaf jika ada salah-salah Semoga kita dapat berjumpa Di bulan yang berbeda Allahumma salli'ala Sayyidina Muhammadin Sayyidina Muhammadin Allahumma salli'ala Sayyidina Muhammadin Wabillahi taufiq wa'l-hidayah Da'i'i'ah Muda Kabupaten Kapuas Telah berjalan dengan lancar Dan sesuai dengan harapan kita Dan alhamdulillah 57 peserta Baik tingkat SRTA Maupun umum Telah melakukan tugas-tugasnya Sesuai dengan Keinginan Panitia Hari Besar Islam Kabupaten Kapuas Dari malam Selasa Malam Rabu Dan malam hari ini Malam Kamis Tiga malam berturut-turut Kita laksanakan Lomba da'i'i'ah ini Dalam rangka menyambut Dalam rangka Pekan Muharram 1437 Hijriah Yang dilaksanakan Panitia Hari-hari Besar Islam Kabupaten Kapuas Dan kami informasikan Kepada Bapak-Bapak Dan Ibu-Ibu Nantinya Untuk peserta Yang memperoleh juara Berbaik Akan Disampaikan Sebelum nantinya Penyerahan hadiah Yang dilakukan Hari Sabtu Yang akan datang Hari Sabtu akan datang Di halaman rumah Jabatan Bupati Kapuas Setelah pelaksanaan Lomba menggambar Untuk TKRA Dan TPA Dan juga Lomba Membuat Bubur Asyura Dan terima kasih Kepada Semua pihak Yang telah Mendukung Kegiatan ini Pemerintah daerah Kabupaten Kapuas Yang menyiapkan Anggaran Kemudian Para donatur Hamba Allah Yang telah memberikan Sombangannya Kepada Panitia Hari-hari Bersari Islam Kabupaten Kapuas Sehingga acara Pekan Muharram 1437 Hijriah ini Berjalan dengan lancar Terima kasih pula Kami sampaikan Kepada Bapak Bapak Tuan Juri Bapak Dr. Haji Jumatil Pajar Bapak Haji Nabhan SAG MPDI Bapak Haji Hamidan SAG Yang telah Melakukan Penilaian-penilaian Untuk Peserta Sebur peserta ini Dan Kami juga Informasikan Bahwa Kegiatan-kegiatan Seperti ini Tahun depan Insya Allah Akan Dilaksanakan Kembali Oleh PHBI Kabupaten Kapuas Khusususnya Lomba Dai-Daiyah Muda ini Yang pertama kali Dilaksanakan Di Kabupaten Kapuas Oleh karena itu Kami sangat Berterima kasih Kepada Lembaga-lembaga Pendidikan Yang telah Berpartisipasi Dalam Kegiatan Lomba Dai-Daiyah Muda Kabupaten Kapuas ini Dan Kemudian Diharapkan pula Untuk tahun depan Juga sudah bersiap-siap Untuk Kita semua Menyiapkan Kader-kader Dai-Muda Kita Terima kasih Kami dari Panitia Hari-hari Besar Islam Kawa dan Kapuas Mengucapkan Banyak terima kasih Atas Perhatian Dan kehadiran Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua Khususnya Para peserta semua Terima kasih Dan kami selaku Membuat acara Apabila terdapat Kesalahan dan Kehilapan Mohon maaf Yang sebesar Yang sebesar-besarnya Wallahul mu'afiq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih